Sehari pasca lenyapnya pesawat AirAsia KZ-8501 dengan nomor registrasi PKAXC, rute penerbangan Surabaya-Singapura tetap beroperasi. Senin 29 Desember 2014, penerbangan KZ-8501 tiba di Bandara Changi, Singapura. Para penumpang dari Surabaya ini tetap melanjutkan perjalanan dengan pesawat meski khawatir. Salah seorang penumpang semula berencana terbang pada hari Minggu, namun ia mengundurkan perjalanannya karena ada acara keluarga. Sangat terlalu buruk, kami telah mengundurkan perjalanan 3 bulan sebelumnya, jadi tidak ada yang kita boleh lakukan, hanya berdoa. Dan kita harus berada di perjalanan perjalanan kemarin, 28. Karena ada seorang penerbangan yang berjalan, dan perjalanan berakhir sangat late. Jadi kami berpikir, tidak, hanya berjalan perjalanan satu hari. Jadi, terima kasih Tuhan, kita harus berada di perjalanan perjalanan kemarin 28. Penumpang lainnya memilih pasrah. Pesawat Air Asia KZ8501 yang terbang Minggu pagi 28 Desember 2014. hilang kontak dalam perjalanan menuju Singapura. Tim pencari belum menemukan tanda-tanda di mana lokasi pesawat tersebut berada. Terima kasih. 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 Terima kasih.